Halo semua, kembali lagi bersama saya Dwi Darsono di segmen BACOT ya Belajar Creo bareng Dwi Udah lama nih kayaknya kita gak buat konten Kayaknya kangen juga untuk bikin konten mengenai Creo dan supaya kita bisa belajar bareng-bareng juga ya Jadi untuk kali ini kita akan coba belajar buat benda yang simple lagi Ini simple banget bendanya Saya rasa juga ada banyak sekali tutorial untuk buat benda seperti ini Dan rasanya ingin juga ya buat tutorial benda ini di software Creo Oke mari langsung saja kita coba buat benda ini di software Creo ya Pertama-tama tentunya kita buat new file terlebih dahulu Pastikan template yang akan kita gunakan part dan solid Ya kita bisa buat namanya terlebih dahulu ataupun kita bisa buat nanti ya Kita bisa rename saja namanya nanti Misalnya kita sudah punya namanya disini CS underscore bracket ya CS underscore bracket underscore 1 Oke Baik kita akan coba munculkan saja dulu plannya Lalu kita buat sketch di plan top ya Kalau teman-teman belum yakin unit yang digunakan saat ini apa Anda bisa klik ya Anda bisa klik file lalu ke prepare ke model properties Ya pastikan Anda menggunakan satuan milimeter newton second ya Baik selanjutnya kita buat sketch lagi Kita bisa sketch Ya kita bisa buat kotak dari titik tengah menggunakan center rectangle Seperti ini ya Oke saya ulangi Kita klik dulu panah yang ada di samping tools rectangle ini Lalu pastikan tools yang kita pilih center rectangle Kalau disini iconnya sudah center rectangle Saya escape ya Anda bisa langsung klik saja Lalu Anda klik titik tengahnya Klik di sembarang titik Baik di pojok kiri, atas, kanan atas, kanan bawah, ataupun kiri bawah Terserah Ya misalnya disini klik Kalau sudah Anda bisa tekan escape atau tekan scroll tengah Pada mouse Anda ya Jadi Anda benar-benar bisa memaksimalkan fungsi mouse yang Anda pegang di sebelah kanan Nah seperti ini Selanjutnya kita coba Lihat ya Ya kita yes aja ya gak apa-apa Karena saya harus lihat ukurannya terlebih dahulu Ini 1, 1, 4 Ini 3, 2 Tapi bentuknya slot Oke Kita tidak gunakan bentukan slot terlebih dahulu Tapi kita buat kotak nanti baru kita bikin round di ujung-ujungnya Oke Kita bisa switch Oh ternyata terlepas Ya gak apa-apa kita bisa sketch lagi Kita klik top sketch Kita buat kotak saja seperti tadi Nah uniknya di Creo Adalah Ketika Anda membuat sketch Maka ukuran yang diperlukan untuk membuat sketch tersebut langsung terbentuk ya Langsung ada di Creo Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing lagi Nambahin ukuran dan cari ukuran mana yang belum dikasih Anda bisa ganti saja langsung ukurannya Seperti ini 1, 1, 4 Ditambah 3, 2 Ditambah 3, 2 Karena ingat ya Ada lingkaran Radius di sebelah kanan 3, 2 Sebelah kiri 3, 2 Dan disini tentunya Karena radiusnya 3, 2 Maka Diameternya 6, 4 Kalau sudah Anda bisa klik OK Ya tinggal dikasih Ketebalan Kita switch lagi Kita lihat ketebalannya berapa 19 Ya Kita bisa extrude Pilih sketchnya ya Kalau misalnya belum dipilih Lalu kita ganti saja ukurannya menjadi 19 Anda bisa ganti langsung di Apa namanya disini Di windowsnya Ataupun Anda bisa ganti di dashboard yang ada disini Jadi Anda bisa bebas Anda bisa ganti disini Ataupun disini ya Kalau mau di flip juga Anda bisa klik disini Flip arahnya Ataupun disini ada panah ungu sebenarnya ya Kita bisa flip Seperti itu Kalau sudah Anda bisa klik OK Nah Mudah ya Apalagi yang bisa kita buat dari sini Nah tadi kita ingin buat bentukan slotnya Karena disini harus ada lingkaran Di sebelah sini juga ada lingkaran Kita bisa gunakan tool round Atau kalau kita tahan di tool tersebut Maka akan muncul Shortcut yang bisa kita gunakan Yaitu R Jadi kita bisa ketik R disini Kita pilih Face Atau sisi yang ada disini Lalu sisi sebelahnya ya Tapi bukan yang atas Tapi sebelahnya yang ini Ya sebelah sini Karena face-nya tertutup Saya bisa klik kanan Untuk memilih face sebelahnya Mudah ya Kalau sudah Benar Face tersebut yang kita ingin pilih Kita tinggal klik saja Oh saya lupa tahan tombol kontrol ya Harusnya saya Tahan tombol kontrol Klik kanan Lalu Klik face tersebut Maka sudah terpilih dua buah face Masih ditahan tombol kontrolnya Maka pilih face yang ada di tengah Sehingga secara otomatis Dia akan menghitung Radius yang diperlukan Untuk membuat bentukan ini menjadi full round Kalau sudah Bisa klik Scroll Yang ada di tengah pada mouse Anda Ya Bisa juga tadi Oke bisa juga Terserah Ya selanjutnya lagi R Pilih bidang ini Lalu Tahan tombol kontrol ya Jangan lupa Klik kanan Pilih bidang yang satunya Lalu pilih Masih ditahan nih Tombol kontrolnya Pilih bidang yang terakhir Yaitu bidang di tengah Kalau kita lihat disini Maka full round Kalau sudah oke Jangan lupa untuk di Save Oke Selanjutnya Kalau Anda ingin membuat pandangannya menjadi isometrik Atau default orientation disini Anda bisa klik default orientation Ataupun Anda bisa ketik Control D Ya Yang belum mengerti cara penggunaan mouse di Creo Anda bisa Klik scroll di tengah Tahan Geser kiri dan kanan Ini adalah rotate Kalau shiftnya Anda tahan Lalu scroll di tengah Anda tahan Geser ke kiri Geser ke kanan Maka ini Pan Atau digeser Kalau didorong scrollnya Ditarik scrollnya Ini adalah Zoom in dan zoom out Mudah ya Oke Selanjutnya kita akan coba Buat Bentukan yang ada di tengah ini Kita buat kotak Tinggal di extrude aja Kebetulan memang Ini bentuknya Betul-betul persegi ya 64 Dan ini juga 64 Oke lanjut Kita bikin sketch Di atas ini Di sisi yang sebelah sini Klik Sketch Baik Karena ini bentuknya Simetris Kita bisa mulai lagi Dari center rectangle Klik di sini Lalu klik di sembarang titik Yang ada di sini Pastikan nempel ya Kalau misalnya Tidak nempel Tidak apa-apa sih Nanti kita bisa tempelkan Misalnya nempel Seperti ini Ya scroll tengahnya Diklik aja untuk Membatalkan perintah Atau mengakhiri perintah Ya Jadi kita gak usah Repot-repot nempelin lagi Kalau misalnya Gak nempel Ya seperti ini Kita bisa Tempelkan Menggunakan tool Koinciden Klik titiknya Klik garisnya Maka nempel Nah perhatikan Karena Lebar garis ini Dan panjang garis ini Adalah sama Saya bisa membuat Kedua buah garis Menjadi Equal Atau di sini Fungsinya adalah Equal Equal itu Sama dengan ya Atau sama panjang Jadi Saya bisa klik Equal di sini Klik garisnya Dan klik garisnya Maka kedua buah garis Menjadi sama Panjang Kalau Anda ingin memastikan Untuk mengakhiri perintah Bisa scroll tengahnya Ditekan ya Kalau Anda ingin memastikan Anda bisa klik dimension Kita klik lagi garis ini Lalu scroll tengahnya Ditekan ya Pada Mouse Klik di sini Lihat Dia 64 Kalau Anda ingin memastikan Anda bisa klik dimref Ya ini adalah Dimension reference Yang tidak bisa Anda Ganti Kalau Anda double klik Lihat Gak boleh Jadi gak bisa diganti Memang dimensionnya Karena pasti dia ukurannya 64 Kalau sudah bisa Oke Lalu ctrl D Kita beri ke Ketebalan di sini Berapa ketebalannya Ketebalannya adalah Di sini 45 Kita bisa Extrude Pilih sketchnya Pastikan tebalannya adalah 45 Ya kalau sudah bisa oke Selanjutnya Ya menarik ya Ini kayaknya tinggal sedikit nih Tinggal dua Feature lagi Feature yang ada di tengah Dan feature Lubang yang ada di kiri Dan di kanan Baik Kita akan coba lanjut Untuk membuat Ini chamber ya Kalau kita lihat chamber Tapi gak penuh Dan kebetulan memang Chamfernya simetris Kedua arah Sebesar 38 Bagaimana kita membuat Bentukan tersebut Di krio Kita bisa gunakan Karena tadi Kebetulan kita buat Semuanya dari tengah Maka kita bisa Memanfaatkan Plan yang right Atau di sini Namanya Datum Datum plan Anda bisa sebut Datum Anda bisa sebut Plan Tapi kalau datum Ada datum aksis Ada datum point Ya Lebih mudah Memang datum plan Plan Di singkatnya Kita buat sketch aja Langsung anyway Klik write Sketch Nah Menariknya di krio Itu di sini Kita selain Bisa membuat Sketch yang Close profile Close profile ini Tertutup Ya Lihat Kita juga bisa Membuat Sketch yang Open profile Open profile itu Tandanya di sini Ada dua dot Ya dot warna merah Di sini Titik warna merah Kalau titik warna merahnya Tidak muncul Pastikan Ininya Diklik ya Highlight open end Ya Lihat di sini Kita bisa Membuat Extrude di sini Dengan menggunakan Open end Seperti ini Atau sketch terbuka Jadi kita klik di sini Klik di sini Dan Klik di sini Pastikan tidak di titik tengahnya ya Yang warna kuning ini Jangan yang warna kuning Kalau Dia kita klik di warna kuning Maka akan nempel Di titik tersebut Saya inginnya nempel di garis aja Maka di klik Garisnya Klik Scroll tengahnya di klik ya Pada mouse Kalau sudah Klik lagi sekali Kita lihat di sini Ukurannya sudah ada Yang satu ukurannya dari titik ini Ke titik ini Yang satu ukurannya ukuran sudut Nah kita tidak ingin ukuran sudut ini ada Kita bisa delete Ataupun kita biarkan saja Tapi kita masukkan ukuran dari titik ini Ke titik ini Ke garis ini ya Jadi Klik scroll tengah pada mouse Nah Ya kita ulangi ya Jadi cara Pakainya Klik dimension Klik titiknya Lalu klik garis di sini Klik Kalau sudah Scroll di tengah pada mouse Diklik di sini Nah Ketikan 13 Mudah ya Lagi ya Kita klik di sini Kebetulan di sini sudah ada garisnya Atau kita bisa klik lagi di sini Scroll di tengah pada mousenya Diklik daerah sini Ups Kita ulangi Klik di sini Klik di sini Klik 13 Atau Kalau di sini Sudah ada dimensinya Kita bisa langsung edit ya Kalau tidak ada ya terpaksa kita Klik saja lagi Masukkan 13 Ya Kita lihat di sini dia open end Tapi apakah kita bisa melakukan Extrude dengan bentukan open end Seperti ini Asalkan di sini nya ada batas ya Dia bisa kita Manfaatkan untuk membuat extrude Kita extrude saja Pastikan di sini pilih solid Ya Lalu di sini pilih ke Dua arah Atau simetrik Lihat di sini Kita tidak memotong benda tersebut Karena remove materialnya tidak di checklist Ya Kita lihat di sini dia remove bagian bawah Maka kita bisa flip di sini Atau kita bisa flip di sini ya Eh sorry Flipnya di sini Nah Jadi kita bisa flip Ini kebetulan karena simetrik Flipnya tidak ngaruh Tapi kalau Dia ke satu arah Atau ke Sebelah satunya Dia ngaruh Ya Kita buat simetrik Seperti tadi Ukurannya adalah 38 Ya Jadi cara kerjanya adalah Dia akan langsung Meng Kalkulasi Sketch yang ada di pinggir kiri Dan pinggir atas ya Seperti yang tadi Di pinggir kirinya mana Atasnya mana Ataupun kita bisa flip Sehingga dia mengkalkulasi Sketch bagian kanannya Dan bagian bawahnya Akhirnya kita bisa punya bentuk seperti ini Kalau sudah Bisa klik ok Atau scroll tengah pada mouse nya di klik Ya Gampang ya Gampang sekali Nah sekarang Plainnya Atau datum plane nya Kita bisa hide Dan kita akan membuat hole Yang ada di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Bagaimana caranya Kita bisa buat Akses nya terlebih dahulu Kita klik Surface cylindrical yang ada di sini Kita klik Kalau sudah ok Nah Sekarang kita akan buat hole nya Kita lihat Diameter hole nya berapa 22 ya Kita bisa hole Kita piece Kita bisa pilih Face nya yang ada di sini Lalu tahan tombol control Dan pilih akses nya Sehingga dia otomatis Langsung nempel Ke akses tersebut Selanjutnya kita tinggal Ganti ukurannya 22 Enter Nah untuk kedalamannya Kita bisa ganti di sini Ataupun Kita bisa memilih True all Nah Oke Atau di sini juga ada True all ya Kalau sudah bisa ok Nah sekarang kita akan coba mirror Mirror Karena kebetulan dia posisinya di tengah Kita munculkan lagi plane nya Atau di sini kita bisa munculkan plane nya Ya Kalau misalnya di tempat rekan-rekan Grafik window nya Gak seperti saya Bisa klik kanan Munculkan mana yang mau Dimunculkan Misalnya plane nya gak muncul Seperti ini Ya munculkan saja Kalau size nya terlalu kecil Perbesar saja Di sini ada Caranya Ya Selanjutnya kita ke Hole Kita pilih hole nya ya Lalu kita klik feature yang ada di sini Selanjutnya kita klik mirror Kita pilih plane nya Kalau sudah Oke Ctrl D Ctrl save Bagaimana Cukup mudah bukan Nah kalau misalnya Rekan-rekan ingin Belajar bagaimana caranya Memberi ukuran Pada Benda tersebut CS bracket nya ya Menggunakan feature MBD Langsung aja Komen di Video kita ya Nanti kita akan coba buatkan Kalau memang Ingin dibuatkan tutorial MBD Ini istilahnya MBD Model based definition Oke Segitu dulu tutorial dari kami Kalau suka Diklik suka ya Kalau gak suka klik aja gak suka Jangan lupa di subscribe Dan Nyalakan tombol lonceng Supaya nanti Dapat notifikasi nih Dapat pemberitahuan Dari video-video Terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih